Seluruh kehidupanku sampai ku melihat Mujizat nyata dalam hidupku Engkau Tuhan yang paling memerti Engkau Pribadi yang memahami Dalamnya relung hati kau tahu kau mengasihiku Ku percaya wasamu wajahi Ku percaya kau sanggup menolongku Ku serahkan seluruh kehidupanku Sampai ku melihat Mujizat nyata dalam hidupku Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh no Oh, ku percaya Kau sanggup menolongku Ku serangkan seluruh kehidupanku Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku Oh, ku percaya menolongku Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku Oh, ku percaya Hati kami limpah dengan ucapan syukur bahwasannya kasih setia Tuhan Untuk selama-lamanya Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami Engkau Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan kami Bahkan Engkau pribadi Yang telah mengangkat kami menjadi milik kepunyaanmu Menjadi anak-anakmu Oleh karena itu Tuhan inilah korban persembahan kami Ucapan syukur yang terbaik kami bawa di hadapanmu Hati yang menyembah, hati yang bersyukur, hati yang memuji Kami mempersembahkan di hadapanmu Tuhan Kau saja yang layak, kau saja yang agung Kau saja yang mulia sampai selamanya Yesus kemuliaanmu Belikan hatiku Yesus kemuliaanmu Yesus kemuliaanmu Yesus kemuliaanmu Yesus kemuliaanmu Yesus kemuliaanmu Yesus kemuliaanmu Berkati hidupku Kami bawa segala pujian, segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapamu, memuji-Mu, menyemamu, Yesus ku menyemamu. Lebih sungguh-sungguh lagi saudara, katakan di hadapan Tuhan, Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku setiap hati ini, Yesus kemuliaan. Kau Tuhan yang memberkati setiap kami, berkati hidup hanya Yesus. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Oh Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sekala pujian bagimu, segala pujian syukur bagimu, kami bersyukur Tuhan, kau hadir dalam hidupku. Oh kini ku datang sujud di hadapamu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyemamu Tuhan. Dengan sekenap hati kami, dengan sekenap jiwa kami, hanya Yesus yang kami semua. Sekala pujian, segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapamu, memuji-Mu, menyemamu. Yesus ku menyemamu. Mari lebih lagi selara nyatakan di hadapamu, segala pujian syukur. Sekala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapamu, memuji-Mu, menyemamu. Sampai selama Yesus, Yesus Tuhan, kami semua kau, Yesus. Sekala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapamu, memuji-Mu, menyemamu. Yesus ku menyemamu, Yesus Tuhan. Yesus ku menyemamu, hanya kau. Yesus ku menyemamu, kau yang layak, kau yang aku mulia. Layak disemamu, sampai selamanya. Biar kami membawa hati kami yang bersyukur kepada Tuhan. Bahwasannya kasih setia untuk selama-lamanya. Tak pernah berubah, tak pernah berakhir, kau nyatakan bagi kami, Yesus. Sekala pujian syukur bagimu, yang kami puji, kami semua. Kau yang layak disemamu, layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Ku percaya, kuasa-Mu bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi kami, Tuhan. Sampai hari ini kami melihat Tuhan turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Tuhan setia untuk menopang. Tuhan setia untuk menolong. Tuhan setia untuk menyertai setiap kami. Sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Biar hidup setiap kami yang berkumpul itu diubahkan. Supaya kekristenan bukan jadi agama. Kekristenan bukan jadi rutinitas. Kekristenan bukan menjadi suatu tabiat yang mematikan. Tapi kami berdoa, kami berjalan di dalam kehidupan. Yang ada di dalam Kristus Yesus. Kami datang ke tempat ini untuk berfellowship bersama-sama. Tapi kami datang untuk sama-sama belajar. Diubahkan. Kami sama-sama datang belajar. Untuk menghormati Tuhan. Berkumpul di dalam satu hati keunitian. Untuk menyembah engkau. Bapak terima kasih. Karena engkau kembali mengizinkan kami berkumpul. Aku berdoa untuk seluruh yang ada di Ladies Devotion. Dari tim kepemimpinan. Semua yang terlibat di dalamnya. Biar Tuhan kau membangkitkan wanita-wanita yang gagah dan berkasa. Yang membawa urapan Tuhan di akhir zaman ini. Di mana di dalam keluarga kami. Pekerjaan kami. Di dalam pelayanan kami. Seluruh aspek hidup kami. Kami melihat ada manifestasi kuasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi oleh masing-masing hambamu. Entah itu setelah internal atau eksternal. Aku berdoa untuk terogosan terjadi di dalam nama Yesus. Terogosan terjadi di dalam nama Yesus. Imanmu dibangkitkan. Untuk mengalami hal-hal yang besar. Sebab Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa berikan kepada kami. Hati yang menangkap. Pikiran yang mencerna. Mengerti memahami. Telinga yang mendengar. Mata yang melihat. Apa yang roh kudus. Sedang mau sampaikan kepada gereja-Mu. Terpuji namamu dari kekau. Sampai kekau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Praise God. Ada lady yang paling kecil. Kita bersyukur. Memang saya senang kalau anak saya bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Dia harus belajar. Dia harus melihat. Ada kuasa di dalam perkumpulan-perkumpulan raya. Yang mengerti kata ngenamen. Haleluya. Saya mau ambil waktu saudara hari ini. Nanti tolong saya dikasih time. Karena saya mau share. Ada beberapa pedoman firman. Yang saya mau sampaikan tentang hidup yang diurapi. Saudara kenyataannya hari-hari ini. Kehidupan orang percaya. Saya mau tanya ya. Survei. Berapa banyak dari saudara yang sudah mengalami kepenuhan roh kudus. Dengan tanda saudara menerima bahasa roh. Tolong angkat tangan. Tolong tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Berapa banyak dari saudara yang belum mengalami kepenuhan roh kudus. Dengan tanda. Berbahasa roh. Menerima kepenuhan roh kudus bukan untuk berbahasa roh. Ya. Karena bahasa roh kalau gak tau gunanya buat apa gak ada gunanya. Ya. Bahasa roh itu powerful. Itu dinamo di dalam kehidupan rohani seseorang. Nyatanya sekarang saudara. Orang-orang Kristen. Kita sudah mulai menggeser hal-hal yang rohani. Kenapa kita gak ngerti. Kita maunya akhirnya datang ke gereja. Saudara seperti dengar motivational speaker. Gak ada cuatan kuasa kehidupan roh kudus itu gak ada. Karena cuma datang mengampuni. Ya datang ayo saling mengasihi. Ayo datang jadi orang yang baik. Tuhan tidak pernah bosen saudara. Kalau gak ada aliran kuasa roh kudus. Yang membawa yang membuat persekutuan saudara dengan Tuhan. Itu berbeda adalah karena ada roh kehidupan. Katakan sama-sama dengan saya roh kehidupan. Roh kehidupan itu aktif. Ada kuasa yang mengalir. Sekarang saudara sakit. Saudara akan berdoa. Ya kalau Tuhan sembuh kan ya sembuh. Kalau enggak ya enggak. Saudara akan pertama carinya ke panadol atau ke obat. Mentok anda ke dokter. Sedangkan Tuhan yang saudara sembuh adalah Tuhan sang penyembuh. Saudara pernah coba gak tumpang tangan sama anak-anakmu sembuh? Gak pernah. Karena saudara gak ada yang ajarin. Tapi ke gereja loh. Bagaimana dunia bisa percaya bahwa Yesus hidup. Karena kehidupan orang yang ada di gereja juga sama kok stress. Sama kok gak ada harapan. Sama kok berantem. Sama kok arisan yang penting semuanya happy-happy. Tapi saudara dan saya gak bawa suatu perubahan atau perbedaan. Saya berdoa ladies devotion tidak seperti itu. Sebab di dalam setiap kehidupan para wanita. Setiap kehidupan para perempuan. Para lady. Ada destiny ilahi di dalam kehidupan saudara. Yang mau dan yang mengerti sama-sama dengan saya katakan amin. Saya kasih ayat landasannya supaya saudara tahu saya gak ngecap. Bukan sama-sama dengan saya firman Tuhannya. Dari Masmur 68 ayat yang ke sebelah. Nanti baru kita masuk ke Masmur 133. Masmur 68 ayat yang ke sebelah. Saya mau encourage saudara ya. Alkitab tidak akan pernah berdampak kalau saudara gak pernah baca sendiri. Kalau datang ke gereja ladies devotion. Saya encourage tolong bawa notebook. Otak saudara sama otak saya gak bisa nginget. Gak bisa. Kalau saudara cuma mentalis saja denger kotbah doang. Makanya hidupnya gak pernah berubah. Saudara baca Alkitab bikin catatan gak? Alkitab saya udah mau meledak saudara. Kenapa? Karena setiap kali saya buka. Saya temukan rahasia baru. Ini orang loh. Ini pribadi. Anda mau denger suara Tuhan? Anda mau Tuhan muncul di kamar tidur saudara? Tuh bicara sama saudara. Kok bisa pasang? Ya bisa. Dia Tuhan yang gak terbatas kok. Namanya omnipresent. Bisa hadir dimana-mana. Dia omniscience. Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Dia omnipotent. Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara. Tuhan. Tapi kalau gimana anda gak pernah buka pintunya. Bagaimana buka pintunya? Buka Alkitab saudara. Gak pernah ngehafalin ayat. Tapi rekening bank diafalin. Proposal bisnis temen diafalin. Kurikulum anak anda sekolah yang anda hafalin. Anda cari ke gereja tempat yang paling deket sama rumah. Tapi anak anda sekolah yang satu setengah jam. Anda rela bayar harga. Terus anda didik anak saudara. Pergi ke sekolah. Top! Untuk bikin keluargamu bangga. Tapi mereka gak pernah dibekali firman. Waktu mereka terjeblos dengan semua yang dunia tawarkan. Baru anda stres. Saya sama istri sepakat. Kami gak mau jirawan. Tua begu. Sebab harta di dalam Kristus sejak kami diselamatkan. Itu adalah firman. Kenapa langsung ngomong keras kayak begini saudara? Karena keadaan dunia gak semakin baik. Saudara masih tinggal di Indonesia. Yang sekarang di sekolah TKSD. Diajarkan kelamin bukan cuma dua. Anak boleh milih. Mau jadi perempuan atau laki. Gila lah. Terus orang tua-orang tua di dalam tuan gak kuat. Saudara sedang meninggalkan generasi yang bobrok. Jangan sampai keluarga anda, anak-anak punya duit. Punya segala sesuatu untuk hidup 70-80 tahun. Di dalam kekekalan anda pikir masuk surga. Hanya karena punya KTP Kristen. Paling tempat saudara di Nekaraka. Masmur 68 ayat yang ke-11. Saya bacakan buat kita semua di bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia juga berbeda dari bahasa Inggrisnya. Tapi saudara mau lihat. This is your destiny para ladies di dalam Tuhan. Masmur 68 ayat yang ke-11. Alkitab berkata Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Bahasa Indonesia itu salah. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, A great company of women. Ada satu tentara perempuan-perempuan yang membawa kabar baik akan siapa Kristen. Saudara dan saya punya destiny di akhir zaman ini. Ada sesuatu yang hanya para wanita bisa lakukan. Saudara jangan cuma menangisi dan meratapi keadaan dan kondisimu. Hana melahirkan seorang Samuel bukan karena Hana ingin untuk dia lebih dikasih daripada saingannya yang namanya Penina. Hana itu lebih disayang sama Elkana meskipun Penina punya anak banyak. Penina mengejek Hana setiap tahun mereka mempersembahkan korban. Hana menangis bukan karena diejek Penina. Suaminya kasih harta ke Hana lebih banyak dari Penina. Alkitab berkata demikian. Makanya dibaca. Satu Samuel fasal yang pertama, satu Samuel fasal yang kedua. Hana itu dapat harta lebih banyak dari Penina. Karena Elkana sayangnya sama Hana. Tapi Hana tidak meratapi diri. Hana bukan menjadi seorang lady yang berkata, Ya begini hidupku, nasibku begini, yang penting suamiku sayang. Yang penting aku punya harta. Gua dikasih ini, dikasih itu. Ya oke lah. Hana kenapa sih mengerang di dalam bayi suci sampai dikira Eli orang yang mabok. Karena Hana berkata, Engkau janji sama aku seorang anak. Engkau janji sama aku seorang nabi. Engkau janji bahwa rahinku akan melahirkan satu generasi. Dan dia perang itu diharapan Tuhan. Hana gak mau anak lebih banyak dari Penina. Kalau Hana pengen punya anak lebih dari Penina. Doa Hana adalah kasih aku berkat lebih banyak. Hana gak peduli dia mau disiksa sama Penina. Dia gak peduli dia mau dilecehkan sama Penina. Yang dia mau cuma satu. Bukan berkat Tuhan. Rencana Tuhan hadir, terjadi, termanifestasi dalam kehidupan Hana. Itu membuat Hana berbeda. Hana ninggalin anak bocah 3 tahun. Di gereja bukan di time zone. Dia bekali anak kecil yang namanya Samuel. Kamu akan diam di dalam rumah Tuhan. Kamu akan melayani Tuhan. Hidup kamu bukan milik kamu. Hidup kamu milik Tuhan. Dari mana anak 3 tahun ditinggal di gereja. Ketemu orang tuanya setahun sekali gak nangis. Dari mana seorang anak kecil 3 tahun ditinggal di Bait Suji. Ketemu mami papinya cuma setahun sekali. Dikasih baju lenan halus setahun sekali. Dia bukan ditinggalin sama Hana di tempat anak-anak taman bermain. Ditinggalinnya di dalam rumah Tuhan. Melayani Tuhan. Gak langsung jadi imam. Belajar ngepel. Belajar nyapu. Belajar ngosek. Bisa bayangkan gak Hana sebagai seorang ibu. Waktu Samuel umur 1, 2, dan 3. Bagaimana cara dia mendidik Hana. Samuel. Ini lady excellent Hana. Sampai hari ini upah namanya tidak pernah tercoret dari buku kehidupan Tuhan. An excellent woman yang tidak terkecoh karena keadaan kondisi. Tidak mengasihani diri sendiri. Tapi dia tahu sebagai seorang wanita dia punya destiny ilahi. Saya mau encourage kepada saudara semua. Bahwa setiap saudara membawa destiny ilahi dari Tuhan. Mas Nur 68 dan 11 bernubuat. Saudara kalau anda perempuan anda termasuk. Saya bersyukur Tuhan karunia ini dua anak yang pertama perempuan. Dan saya mau anak-anak perempuan saya menghidupi ayat ini. Mereka bertumbuh besar membawa kabar baik akan Tuhan. Dan mereka menjadi tentara Tuhan yang dasyat dan luar biasa. Ada destiny dalam hidup saudara. Kalau saudara pernah dilecehkan hanya karena engkau perempuan. Engkau merasa you are second class. Apakah kita orang Asia? Kalau saudara sempat merasa bahwa saudara gak punya apa-apa. Tidak! In the name of Jesus saya datang hari ini membawa kabar baik. Ada destiny ilahi. Tentara wanita-wanita Tuhan yang membawa pesan kabar baik dan keselamatan Tuhan. Akan bangkit di akhir zaman ini. Dan dimanapun saudara berada, saudara akan lihat terobosan terjadi. Kenapa? Karena kerajaan Tuhan menjadi nyata di dalam hidup saudara. Yang mau katakan amin. Bukan sama-sama masmur 133. Pertama saya mau kasih konsep. Kenapa pengurapan itu penting? Urapan itu untuk apa? Kenapa saudara harus diurapi? Kau saudara belum terima kepenuhan roh kudus? Ini bukan masalah eh aneh. Eh, anda harus mau kuasa itu. Alkitab berkata di kisah para rasul ayat yang pertama. Fasal yang pertama ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Roh kudus memberikan kepada saudara power. Katakan sama-sama dengan saya power. Katakan sama-sama dengan saya power. Power yang saudara bisa pakai di dalam dimensi rohani. Waktu engkau berdoa sesuatu terjadi. Engkau menumpangkan tangan kemari yang sakit maka yang sakit sembuh. That is the power of the Holy Spirit. Rasul Baalus mengajarkan kepada kita di 1 Korintus 12. Ada sembilan karunia roh kudus. Ada yang tahu karunia roh kudus apa? Boleh tolong angkat tangan? Kalau enggak tahu, hari ini tolong tahu. Jangan kita menjadi orang kristian. Masa bodoh, maunya berkat. Sembilan karunia roh kudus harus tahu. Itu buat saudara. Sembilan karunia roh kudus enggak ada di surga. Di surga enggak ada yang sakit. Enggak ada yang melarat. Enggak ada yang depresi. Di dunia banyak. Saudara duta kerajaan. Duta kerajaan kagak dinyanyiin. Dihidupin. Bayangkan gila. Sembilan karunia roh kudus. Enggak tahu. Terus kita bilang kita kristen. Mateng. Terus kita tahunya apa? Sembilan karunia roh kudus apa saudara? Pernubuhan. Berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata dengan hikmat. Saya bisa tahu ini bukan karena saya pendeta. Terus apa? Orang yang bukan pendeta hidupnya mati gitu aja. Enggak ngalamin satu dinamika. Rugi. Pendeta non-pendeta yang beda cuma fungsinya. Tapi darah yang menebus saya, darah yang menebus saudara. Roh yang di dalam saya, di dalam saudara. Kalau anda panggil hamba Tuhan cuma pendeta, anda hambanya siapa? Mau rela dipanggil hamba setan? Enggak ada yang mau. Terus kenapa konotasi hamba Tuhan cuma orangnya pendeta? Anda apa dong? Bukankah engkau hamba Tuhan juga? Punya fungsi juga? Punya panggilan juga? Cuma perbedaannya adalah tanggung jawab saudara. Saya dipanggil untuk mempersiapkan tubuh Kristus. Ada karunia-karunia spesifik yang bekerja kuat di saya. Untuk saya bisa melakukan tugas ini. Tapi anda baca 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Pak halus bilang, 9-9 nya lu minta. Gampang kan? Gak diminta STH, MTH, PHD loh. Cuma dikasih tau minta. Tapi saya tanya, saudara bangun pagi. Doa Tuhan berkati anakku, suamiku, jamah Tuhan, perusahaanku. Terakhir kapan doa? Mungkin tadi pagi. Terakhir berdoa minta pengurapan roh kudus kapan? Mungkin gapan lah. Simple loh. Gak disuruh doa 4 jam. Gak disuruh baca Alkitab menghafal 4 pasal. Cuma disuruh minta aja gak mau minta. Itu menunjukkan hati kita yang bodoh, degil, dan gak mau bertobat dan yang gak ngerti sih hati Tuhan. Terus anda dan saya datang ke gereja. Gak pahami. Bernubuat. Berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata dengan hikmat. Tiga ini aja udah mencakup masa lalu, saudara. Masa sekarang dan masa depan. Roh kudus memampukan saudara. Saudara bisa ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dari masa lalu. Yang saudara sempat alami. Dia bisa pulihkan. Dia bisa sembuhkan. Masa lalu mau menjadi sebuah kesaksian merubah masa depannya. Berkata-kata dengan hikmat. Saudara bisa punya hikmat dari Tuhan. Apapun problem yang kau alami sekarang. Engkau tau solusinya apa. Bernubuat bicara tentang sesuatu yang akan datang ke depan. Tuhan bicara sama suami istri saya dan saya. Bahwa kita akan punya anak laki-laki. Itu adalah profesi. Kita mempersiapkan diri untuk hari itu tiba. Kenapa Tuhan kasih tau terlebih dahulu? Supaya kasih siap. Karena anak yang lahir itu membawa destiny ilahi. Itu tiga karunia. Karunia kesembuhan. Mengadakan mujizat. Karunia iman. Berkata-kata dengan bahasa roh. Menasihkan bahasa roh. Itu semua disediakan buat saudara. Bukan untuk disurga. Disurga gak diperlukan. Saudara disini perlu. Apalagi saudara punya orang-orang yang saudara rindu mengalami kasih Tuhan. Betul? Keluarga. Sanak saudara temen. Saudara udah ngomong sampai lidahnya udah mau pecah semua. Memblek. Gak bisa orang itu denger. Karena orang percaya kepada Yesus. Melihat Yesus gak bisa cuma karena denger cerita dan diomongin. Mereka harus lihat kuasanya. Makanya Tuhan ngomong di Matius 28. Aku mengutus kamu supaya kamu pergi. Menjadikan semua bangsa muridku. Dan dia janji. Aku menyertai kamu. Sampai kesudahan zaman. Tanda-tanda membuktikan yang saudara omongin. Itu kejadian dan memang betul. Ada masanya kamu ngomong sama orang tentang Kristus gak bisa pakai ini. Pakai tindakan. Yang mengerti katakan amin. Sebetulnya kalau kita mau menyatakan kasih Kristus gak bisa gagal. Waktu mulutmu diurapi. Tindakanmu diurapi. Karunia roh kudus bekerja. Tidak mungkin gagal. Sebab pesan yang saudara bawa. Pesan yang saya bawa tentang keselamatan, kemerdekaan di dalam Kristus. Itu bukan pesan salah satu dari jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kalau itu satu-satunya jawaban. Gak ada jawaban lain. Berarti pesan yang saudara dan saya bawa itu pesan peninggu. Panting. Berkuasa gak? Berkuasa. Kita harus mengerti cara mainnya. Yang mengerti katakan amin. Engkau harus terima kuasa. Sekarang saudara gak boleh asing sama yang namanya pengurapan. Di gereja seringkali orang pusing. Habisnya muak saya pasir. Di gereja pengurapan. Maunya cuma dikasih minyak terus kejat-kejat. Terus hidupnya gak apa-apa. Itu pun bukan pengurapan. Pengurapan bukan masalah manifestasinya. Ada orang bisa rebah. Orang bisa nangis-nangis. Orang bisa ketawa-ketawa. Puji Tuhan. Tapi itu bukan fungsi urapan. Itu manifestasi dari sesuatu yang terjadi di dalam. Tapi seseorang yang menerima urapan. Hidupnya, alur hidupnya berubah. Cara berkata-katanya berubah. Cara dia bertindak laku berubah. Cara dia punya strategi berubah. Karena pengurapan merubah hidup saudara. Ada orang di stream karismatik teradiksi dengan yang namanya pengurapan. Setiap kali ke gereja maunya maju ke depan. Tapi hidupnya gak pernah berubah. Perubahan terjadi waktu anda menerima pengurapan. Daud diurapi dalam hidupnya hanya tiga kali. Tiga pengurapan cukup untuk membuat Daud berhasil sampai akhir hayat hidupnya. Setiap anointing memampukan saudara untuk bisa kuat, bertahan, berhasil, dan menang. Anointing membuat kehidupan saudara berbeda. Membuat apa yang kau lakukan secara natural memiliki nilai kekekalan. Saudara tadi kayak begini. Saya duduk disana. Saya ngeliatin ini karaoke machine. Bedanya nyanyi tadi sama karaoke pas keluarga nyanyi lagu mandarin apa? Lagunya doang. Musiknya doang. Yang membedakan pujian penyembahan dan karaoke itu pengurapan. Karena waktu engkau sudah mengangkat tanganmu. Kau angkat. Kau dalam keadaan Tuhan. Dan dia gak statis, diem aja, patung. Enggak. Dia bisa jamah. Dia bisa lawan. Dia bisa bicara. Dia kuatkan. Engkau keluar dari hadiratnya. Kalau hadirat Yesus nempel di saudara, saudara gak mungkin salah. Orang ketemu presiden. Keluar dari ketemu presiden. Ininya berubah. Itu baru ketemu orang loh. Karena orang yang dia temui itu berwibawa. Anda ketemu dokter. Yang punya skill. Tapi keluar badannya tetap sakit. Ngapain ketemu dokter? Anda sedang ketemu sama raja segala raja. Paling berwibawa. Paling berkuasa. Paling manis. Waktu engkau cinta dalam hadirat Tuhan. Engkau keluar. Sesuatu seharusnya berbeda. Kalau gak berbeda. Anda belum ketemu Tuhan. Baru ketemu hantu. Mengerti? Pengurapan. Membuat saudara berbeda. Sekarang Mas Mors 133. Lihat. Ini dari lagu ini. Sungguh alangkah bahaya. Pernah mikir gak? Kenapa kok kesatuan tubuh Kristus. Disamakan oleh Tuhan dengan pengurapan. Sungguh alangkah baiknya. Dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan. Catat sama-sama dengan saya. Nomor satu. Pengurapan. Itu membuat saudara. Bisa melakukan apa yang baik. Dan melakukan apa yang indah. Oh how good and pleasant. Baik. Banyak orang mau hidup baik. Saudara diakonia. Oke. Lah bedanya saudara diakonia sama yayasan suci. Apa bedanya? Cuma ngasih duit aja. Yang satu yayasan Kristen. Yang satu yayasan non-Kristen. Itu doang bedanya. Ternyata pengurapan memampukan saudara untuk. Gak cuma melakukan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu menghasilkan kehidupan. Sungguh alangkah baiknya. Untuk saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk saudara bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Untuk saudara kumpul sama-sama. Kenapa perkumpulan raya seperti ini penting? Karena di dalam perkumpulan raya. Kalau saudara perhatikan. Dari kejadian sampai wahyu. Setiap perkumpulan kudus Tuhan. Itu bukan saudara nonton. Bukan saudara pergi ke teater. Bukan lihat pertunjukan. Setiap kali orang percaya berkumpul bersama-sama. Pengurapan Tuhan mengalir di situ. Ini yang membuat saudara bukan hanya berdermawan. Tapi anda melakukan sesuatu yang baik. Yesus muncul di situ. Hidup orang berubah. Dan waktu anda berbuat baik. Gak cuma berbuat baik. Tapi hati saudara ikut berubah. Ada loh orang yang berbuat baik. Tapi ya berbuat baik aja. Tapi perbuatan baikmu tidak pernah merubah internalmu. Pengurapan membuat saudara dan saya lengkap ngerti. Apa yang menjadi hati dan pikirannya Tuhan. Yang kedua dikatakan sungguh alangkah indahnya. Katakan sama-sama dengan saya indah. Indah berarti pleasant. Indah ini yang membuat yang saya katakan tadi. Waktu saudara nyanyi kepada Tuhan. Ini gak cuma nyanyi lagu karakoyan. Tapi apa yang kau naikkan di harapan Tuhan. Itu membawa satu dupa yang harga. Saudara mau indah di harapan Tuhan. Anda perlu pengurapan Tuhan. Anda mau berkenan di harapan Tuhan. Anda perlu pengurapan Tuhan. Bukan suara bagus. Bukan musik. Tapi tau kan engkau setiap kali engkau menghadirkan. Hadirat Tuhan ketika kamu bilang. Kuangkat hatiku. Gak ada lagu. Tapi waktu engkau nyanyi dengan sepenuh hati. Pengurapan Tuhan turun. Pengurapan itu membuat. Akhirnya jamai sejahtera. Yang melampaui segala akal. Hadir di dalam kehidupan saudara. Yesus menyebrang Danau Galilea. Alkitab berkata. Bahwa waktu Yesus menyebrang. Banyak perahu yang menyebrang bersama dengan Yesus. Tapi saudara dan saya gak pernah baca. Apa yang terjadi di perahu-perahu yang lain. Saudara dan saya baca. Di perahu murid-murid. Semuanya pada bimbang dan bingung. Padalah Yesus ada di dalam sana. Betul gak? Perahu yang lain Yesus gak ada disitu. Saya gak pernah baca di Alkitab. Terjadi kecelakaan. Nah. Seharusnya ada Yesus di dalamnya perahunya tenang. Tapi di dalamnya waktu Yesus sedang tidur orang-orangnya ribut. Berapa ironisnya banyak sering kali kita berkata Yesus di dalam kehidupanku. Tapi di tengah-tengah angin ribut saudara yang ribut. Parang Yesus cuma perlu bilang. Kepada angin ribut. Diam! Dan menjadi tenanglah. Dia ngomong shalom. Shalom itu berkuasa loh. Kalau shalom Tuhan ada di tengah-tengah kondisi apapun. Sudah bisa tahan berani menanggapi itu. Kenapa? Shalom itu menjadi senjata. Yang membuat musuh harus diam bertekuk lutut. Karena Yesus ada di dalam saudara. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan. Nah ini rukunnya rukun apa? Bukan ngerumpi. Bukan makan siang. Waktu saya pelajari kata sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu artinya saudara-saudaranya ini. Ini bukan cuma karena anda Kristen. Anda satu gereja. Terus anda bilang yalah kita saudara seiman bulan ini. Kita saudara seiman. Gak kayak begitu. Waktu saya pelajari kata saudara-saudaranya. Saudara satu sama saudara dua. Itu bentuknya mirip. Cara ngomongnya mirip. Cara pandangnya mirip. Baru dibilang saudara. Bukan cuma Kristen. Kristen. Sama-sama di ladies ya. Iya kita saudara seiman. Gak kayak begitu. Yang alangkah baik dan indahnya. Itu kalo orang-orang punya hati yang sama. Pikiran yang sama. Tujuan yang sama. Semangat yang sama. Itu kumpul sama-sama. Itu baru namanya keyunitian yang terjadi. Sampai gereja seperti itu. Dunia gak akan bisa ngelihat. Bahwa Yesus rancang. Sampai saudara sepakat. Satu. Bentuknya semua sama. Pada saat orang masuk ke ladies devotion hari Kamis. Ketemu salah satu dari saudara langsung ketemu Yesus. Makanya konsep di dalam Tuhan. Gak ada jemaat itu gak ada. Tolong buka Alkitab kasih tunjuk sama saya. Mana Pak. Ini loh pasal ada yang namanya jemaat. Gak ada. Kata jemaat itu gak ada. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan. Mereka dipenuhi roh kudus. Mereka mulai melayani. Makanya perkumpulannya penuh dengan kuasa. Perlu bukti. Coba buka Alkitab saudara sama-sama dari kisah Rasul. Pasal yang kedua. Ayat yang 42-46. Saudara belajar sesuatu gak? Amen. Saya bersyukur untuk Mami Christine. Our dear mom dan seluruh kepemimpinan best. Yang mempercayakan saya boleh share firman. Tapi kalau saya dipercaya melayani firman. Saya akan sampaikan apa yang saya terima dari Tuhan sebagai kebenaran. Mohon maaf kok pesannya keras. Karena saya gak mau buang waktu. Amen. Karena dunia yang saudara dan saya hadapi itu nyata. Kalau orang Kristen gak pernah siap. Kita jadi tempeh yang ditendang-tendang terus sama saya. Saudara dan saya hanya keluar dari satu pergumulan ke beberapa pergumulan yang lain. Tapi gak tau identitas saya itu siapa. Saya bisa apa. Ada kemenangan di dalam Yesus. Kita gak pernah tau. Kisah para rasul fasal yang kedua. Ayat yang ke-40 sampai ke-42 sampai ke-46. Saya bacakan buat kita semua. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutungan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Dan katakan sama-sama mereka bertekun. Bahasa Inggrisnya bertekun itu apa? Devotion. Ladies devotion. Ladies devotion bukan hanya tempat anda ngumpul. Ladies devotion berarti anda bertekun. Baptisan roh kudus gak bikin orang-orang ini jadi mereka nyanyi non-stop. Enggak. Karena mereka terima roh kudus mereka bertekun. Terjadi perubahan dengan gaya hidup. Mereka dirubah empat hal. Yang pertama mereka bertekun dengan pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul gak cuma sekedar pengajaran. Pengajaran yang rasuli berarti pengajaran yang mengutus saudara. Jadi orang-orang yang bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul gak cuma denger khutbah. Tapi mereka belajar mempraktekan khutbah. Nomor dua. Mereka bertekun di dalam persekutuan. Bahasa Yunania koinonia. Anda belum bersekutu kalau tidak ada korban. Karena bahasa asli koinonia. Anda baru bersekutu. Bukan karena kau hadir di ibadah. Bukan. Itu namanya namu. Bertamu. Tapi kalau anda mau bersekutu koinonia. Anda bersekutu waktu anda membagi. Anda memberi. Dan anda berkontribusi. Itu gaya hidup orang yang dipenuhi roh kudus. Bukan ke gereja cari. Pendetanya. Kodbahnya bagus. Ladies devotion makanannya enak. Saya diperhatikan. Gak kayak begitu. Bukan masalah gereja bisa kasih apa. Saudara bisa kasih apa ke gereja. Gak usah ngomong duit. Anda pergi ke ladies devotion. Doain orang gak? Punya gak hati? Halo ci. Ada apa? Boleh gak saya doain? Punya hatinya. Ci butuh jemputan. Saya jemput. Itu bersekutu. Duduk disini gak ngapa-ngapain. Bukan persekutuan. Namun. Bukan koinonia. Karena mereka kepenuhan roh kudus. Mereka belajar untuk memberi. Ini lebih ekstrim. Yang nomor tiga dikatakan mereka bersekutu dengan memecahkan roti. Tubuh dan darah Yesus bukan cuma ambil perjamuan sebulan sekali di gereja. Tubuh dan darah Yesus itu berarti secara supranatural. Saudara dan saya belajar tentang kehidupan Kristus sampai dia naik ke atas kayu salib. Itu namanya supernatural discipleship. Pertumbuhan terjadi bukan karena anda ada di dalam sebuah gereja dengerin kotba, ikut kelas, ikut STT. Pertumbuhannya terjadi. Waktu anda di dalam hadirat Tuhan. Anda berdoa bersama-sama. Dan anda memulai tap alam spiritual. Setiap kali anda masuk di dalam realmnya Tuhan. Atau tempat Tuhan bermukim. Anda keluar sesuatu terjadi dan pertumbuhan terjadi. Itu namanya supernatural discipleship. Pemuritan gak cuma program. Pemuritan berarti saudara ngeliat Yesus secara hidupnya. Saudara dengar suaranya Yesus. Dan kuasa yang beroperasi di Yesus. Yang memampukan Yesus melakukan apa yang dia lakukan selama tiga setengah tahun. Itu juga beroperasi dalam suara. Baru yang nomor empat. Dikatakan mereka bertekun di dalam doa. Saya mengurangi kalau di devotion mau kuat. Kuat gak saudara? Kumpul datang hari Kamis. Gak denger kotbah. Gak nyanyi. Hanya berdoa. Ada orang gak bisa. Bosan. Ibadah minggu penuh. Rumah doa. Lima orang. Empat orang. Dia sudah diisi sama ibu-ibu. Ibu rumah tangga. Yang gak ada waktu. Kita ngomongnya apa? Bisnis. Gak ada waktu. Jemput ini, jemput itu. Berobat hari ini di dalam nama itu. Sebab roh kudus membuat orang-orang bertekun di dalam doa. Oh doa itu powerful. Waktu engkau berdoa berseru kepada Tuhan. Apa yang saudara sedang lakukan? Saudara sedang buka akses. Kenapa sih dikatakan apa yang engkau ikat di bumi terikat di surga? Apa yang engkau lepaskan di bumi terlepas di surga? Kok bisa? Tau gak enggak? Karena Tuhan kasih di bumi ini memerintah kepada Adam dan Hawa. Orang percaya yang direstorasi oleh karena pengorbanan Yesus. Saudara dikembalikan kepada posisi awal. Kenapa penting anda berdoa? Waktu anda berdoa anda sedang berkata Tuhan. Aku raja yang Tuhan taruh di bumi ini. Atas keluargaku, atas situasiku, atas pekerjaanku. Aku berkata waktu aku berdoa. Tuhan aku perlu engkau. Raja yang di bumi sedang mengundang raja yang di surga. Orang yang berdoa menghadirkan surga. Waktu orang berdoa pintu terbuka untuk Tuhan intervensi kehidupan saudara. Makanya kalau gak pernah berdoa dan tidak bertekun di dalam doa. Tidak terjadi apa-apa. Karena anda main pakai realmnya ini. Bukan realmnya surga. Yang mengerti katakan anda? Tahu yang hebatnya? Di kisah perasul mereka membagi-bagikan. Menjual hak milik mereka. Dan dibagikan ke orang-orang. Yang kekurangan tidak kekurangan lagi. Ini tapi bukan komunisme. Di dalam kerajaan surga bukan berarti kalau semuanya punya 100 juta. Semuanya harus dipukul orang atas 100 juta. Bukan kayak begitu. Tuhan kita bukan komunis. Tapi apa ini maksud Tuhan? Waktu saudara dipenuhi roh kudus, anda mulai bertekun di dalam hal-hal rohani. Karena pikiran, motivasi, gaya hidup saudara berubah. Semua yang anda lakukan, bisnismu, pekerjaanmu, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Waktu engkau berhasil, engkau bisa memberi lebih banyak. Waktu engkau memberi lebih banyak, yang punya saudara gak makin berkurang. Ditambah oleh Tuhan. Itu namanya prinsip perekonomian kerajaan Allah. Selama engkau di muka bumi ini. Saudara dan saya tidak perlu ketakutan, kekurangan apapun juga. Sebab Tuhan yang supply kebutuhan saudara secara supranatural. Yang mengalami tiga tangan amin. Kita mau tutup ya. Kembali ke masjid 133. Ayat yang kedua. Saya mau stop disini aja. Gak usah dilanjutin. Ayat yang ketiga dan seterusnya. Soalnya belajar sesuatu. Tua belajar sesuatu, lambaikan tangan saudara. Ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala. Meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut harun dan ke leher. Coba. Catat sama-sama dengan saya. Saya minta saudara catat. Buka catatkan saudara. Sadara catat. Kalau pengurapan Tuhan beroperasi di dalam kehidupan seseorang. Waktu pengurapan Tuhan bekerja di dalam kehidupan seseorang. Saudara akan lihat ada lima hal yang akan dijama oleh pengurapan tersebut. Yang nomor satu. Dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala. Bagaimana saudara bisa tahu pengurapan Tuhan beroperasi dalam hidup saudara? Yang pertama pikiran saudara akan diperbarui. Orang yang diurapi akan punya ide-ide yang baru. Ide-ide yang brilian. Dan saudara akan jitu mengambil keputusan. Kalau orang Kristen salah ambil keputusan terus. Anda harus recheck kemungkinan besar pengurapannya kosong. Karena pengurapan membuat saudara bisa tahu harus bikin apa. Keputusanmu gak salah. Pengurapan ada di atas kepala pikiran saudara di zaman. Nomor dua. Catat. Pengurapan berdampak kepada mata saudara. Mata bicara tentang apa? Kalau saudara diurapi, saudara akan mulai melihat dengan perspektif yang berbeda. Mau tahu orang diurapi atau enggak? Kalau ngomong negatif terus. Yang dilihat jeleknya orang terus. Orang itu gak diurapi. Orang yang diurapi melihat dengan perspektif surga. Dia bisa lihat harta di tengah-tengah kondisi apapun. Cara pandang, cara melihat itu berbeda. Dia melihat suaminya masih butuh terobosan. Tapi dia gak akan melihat suaminya dalam keadaan itu. Dia akan melihat suaminya seperti bagaimana Tuhan melihat suaminya. Waktu anda bisa melihat apa yang Tuhan melihat. Baru anda akan menerima pengharapan. Yang bikin apa? Pengurapan. Nomor tiga. Kepala. Saudara, telinga saudara akan berubah. Artinya apa? Orang yang diurapi bisa sanggup mendengar suara Tuhan. Kalau saudara tidak pernah bisa mendengar suara Tuhan. Dan tidak pernah melatih pendengaran akan suara Tuhan. Berarti pengurapan Tuhan tidak mengharap. Ingat. Berarti kemampuan mendengar suara Tuhan. Bukan karena Tuhan pilih-pilih mau ngomongin sama si anak. Semua dikasih telinga. Semua dikasih pengurapannya. Gimana dapat pengurapannya? Kalau anda belajar bertekun. Yang tadi saya ngomong. Waktu anda belajar bertekun. Telinga saudara pasti. Katakan sama-sama dengan saya. Pasti. Pasti terbuka. Pasti bisa. Nomor empat. Pengurapan merubah cara saudara mencium. Artinya apa? Saudara bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana tidak. Tadi saya bilang bikin keputusan yang salah ya. Pengurapan memampukan saudara sensitif untuk tahu. Yang mana yang benar dan mana yang salah. Yang mana menemberikan nilai tambah dalam hidup saudara. Yang mana merugikan saudara. Sensitif. Hidup ini penting. Anda bisa tahu bahaya seringkali oleh karena penciuman. Orang yang diurapi akan tahu sebelum sesuatu terjadi. Dia bisa cium. Kemampuan. Sebenarnya ini kemampuan apa sih? Ini kemampuan untuk saudara bisa menebak atau mereka. Apa yang Tuhan sedang mau lakukan. Apa yang musuh sedang mau lakukan. Apa yang terjadi. Saudara jadi melihat segala sesuatu gak cuma dengan dimensi 2D. Saudara gak cuma melihat dengan natural. Tanpa anakmu ngomong sesuatu. Waktu engkau berjaga-jaga atas-atas anakmu. Pengurapan Tuhan memampukan saudara untuk punya sensing. Sesuatu yang salah. Ini harus gue doain. Ini harus gue ajak ngomong. Sesuatu yang terjadi. Kok bisa tahu karena anda mencium sesuatu. Dan yang terakhir nomor 5. Pengurapan merubah mulut saudara. Saudara bisa tahu anda diurapi atau enggak. Dengan perkataan yang keluar dari bibir didamu. Kalau perkataan yang keluar. Itu selalu selalu komplain. Itu pasal level basic. Tidak ada pengurapan. Tapi saudara gak cuma memperkatakan apa yang baik. Waktu pengurapan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Perkataan saudara tajam. Tajamnya bukan melukai orang. Tapi engkau berkata ya diatas ya. Dan tidak diatas tidak. Pengurapan merubah diri saudara dulu. Seperti minyak yang baik diatas kepala. Ini kepala harus dirubah dulu. Itu efeknya pengurapan. Baru turun ke janggut. Baru turun ke jubah. Itu ada maknanya. Tapi kita gak bahas hari ini. Saya berdoa hidup yang diurapi. Saudara adalah orang-orang yang merdeka. Semuanya pakai baju merah putih. Kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Orang yang merdeka adalah orang yang tahu siapa dia di dalam Kristus. Orang yang merdeka itu dimerdekakan artinya apa? Saudara tidak menjadi seperti jajahan masalah. Jajahan keadaan. Jajahan kondisi. Anda punya kuasa untuk berbeda di tengah-tengah tekanan. Anda punya kuasa berbeda di tengah-tengah pergumulan. Anda punya kuasa berbeda. Karena saudara dibawa Tuhan bertekun di dalam hal-hal yang sifatnya spiritual. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kita renungkan benar. Amin? Kita renungkan. Daud diurapi tiga kali. Setelah diurapi ngalamin masalah? Iya. Dikejar-kejar? Iya. Mau dibunuh? Iya. Tapi setiap pengurapan Daud membuat Daud bertumbuh di dalam Tuhan. Waktu engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Maka engkau fit untuk masuk ke janji Tuhan. Janji Tuhan besar. Tapi yang problemnya adalah kitanya. Janjinya besar. Tapi kalau wadahnya tidak dirubah. Tadi pagi saya sama istrinya saya makan bakmi. Saya kaget. Dikasih teko isinya panas. Kenapa bahan gelasnya jadi plastik? Disitu saya terima inspirasi. Waktu dikasih es batu di dalamnya. Air panasnya dituang. Es batu itu mengkondisikan gelas. Waktu anda dipenuhi pengurapan. Pengurapan akan mengkondisikan saudara. Waktu Tuhan mau berkati saudara. Berkatnya gak bunuh saudara. Tapi anda siap menampung berkati. Waktu tekanan datang sama saudara. Es batu pengurapan Tuhan. Mengkondisikan saudara gak terbakar. Oleh karena keadaan permasalahan. Setiap orang percaya. Harus minta pengurapan yang datang dari Tuhan. Gimana caranya? Sama-sama katakan dengan saya. Minta. Tapi orang yang minta itu sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan bilang jadi seperti anak-anak. Ingat ya. Menjadi seperti anak-anak berbeda dengan kekanak-anakan. Tuhan gak mau kita jadi kekanak-anakan. Kekanak-anakan adalah tabiat anak-anak yang salah. Tapi menjadi seperti anak. Anak punya satu hati. Dia mau sesuatu dia persisten. Anak itu murni. Gak nyimpen sakit hati. Anak itu murni. Dia jatuh. Dibluk sama papinya. Dia pulih. Rasa sakitnya hilang. Dia move on. Itu menjadi seperti anak-anak. Bukan kekanak-anakan. Faham gak ini saudara? Tuhan mau kita jadi anak. Minta arti apa? Minta sampai engkau dah. Itu devotion. Itu ketakunan. Segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Harus dikejar dengan tegung. Kalau anda mau sistemnya McDonald drive-thru. Saya minta hari ini terima hari ini. Forget it. Anda gak akan ketemu. Karena yang jadi inti Tuhan. Bukan memberikan kepada saudara apa yang saudara inginkan. Di dalam perjalanan ketukenanmu. Anda mengenal siapa Tuhan. Dan siapa engkau. Di dalam Tuhan. Amen. Mari bangkit berdiri. Sama-sama kita berdoa. Bapak aku bersyukur bahwa firmanmu pada siang hari ini sudah disampaikan. Firmanmu memberdikakan kami. Firmanmu yang memampukan kami untuk mengalami kehidupan yang berkemenangan. Kami bersyukur engkau baik Tuhan. Kami bersyukur engkau setia. Kami bersyukur engkau nyata buat kami. Kernyata di hidup kami. Berkati setiap leadership yang ada di best church. Yang ada di ladies devotion. Tuntun dan pimpin. Dari satu kemenangan Tuhan. Kepada kemenangan yang berikutnya. Berpuji namamu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Ladies yang dikasih Tuhan. Jadilah berkat dan terimalah berkat. Rahmat anugerah dari Allah Bapak di sorga. Di dalam putranya yang tunggal. Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke sorga atau menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja. Dan umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara. Menginsafkan, menuntun, dan memimpin kita. Kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya. Mari sama-sama katakan. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Roh kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab engkau ada di dalanku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh kudus kau hadir di sini. Roh kudus menghibur dan penolongku. Roh kudus menghibur dan penolongku. bergurauủhu miejsce. Roh kudus berjalan buat Anda jadi sukacitaku. Roh kudus kau hadir di sini. Roh kudus kau hadir di sini. Roh kudus kau hadir di sini. Sari kata oleh SDI Media